Oke selamat malam teman-teman semuanya Temu lagi dengan saya Surya MS Rate & Investment Oke baik teman-teman hari ini Kita melihat ada kans dari ISG ini untuk Testing atau siap untuk menuju new hike lagi Kira-kira apa saja saham-saham yang mendorongnya Dan di kesempatan kali ini juga saya akan bahas beberapa saham yang memiliki teknikal bagus Baik sebelum masuk ke materi teman-teman saya sampaikan informasi Untuk teman-teman semuanya yang baru subscribe channel MS Rate Saya sampaikan bahwa saya Surya MS Rate Tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun Baik kita akan awali dengan bahasan terkait di ISG teman-teman Kita bisa melihat hari ini ya ISG Hikenya di 7371 ini sudah dekat dengan 7403 yang merupakan hike dari ISG Yang dicapai tanggal 5 Januari 2024 kemarin Nah kalau kita melihat teman-teman ini Euphoria Pilpres yang sepertinya market mendukung ya Terus kemudian juga mover-mover dari saham-saham penggerak indeks ini yang merupakan mover utama Sepertinya kalau saya lihat bisa mendorong ISG untuk bisa Cetak new hike lagi ya teman-teman Dengan syarat bahwa movernya benar-benar kuat atau naik dengan power ya Seperti itu Baik hari ini ISG nya naik 0,44% ya Di 32 poin sekian Sebenarnya bisa lebih tinggi hari ini Namun closingnya turun Kalau kita lihat memang beberapa saham penggeraknya teman-teman Ini juga sebenarnya sempat naik tinggi terus kemudian turun Nah kita lihat komposisi dari saham-saham penggerak indeks hari ini Yang mampu mengantarkan ISG untuk dekat dengan resistant hike nya Ini kalau kita lihat Hari ini saham-saham Pak Prayugo ya Brand kemudian TPIA Itu pada bergerak teman-teman Nah di bagian bawah ada cuan Tapi dia lebih dari 20 ya 20 besar saham penggerak indeks Jadi saya nggak sertakan di sini Jadi kita bisa melihat dari ini memang untuk Big 4 Banking BCA, BRI, Bank Mandiri, BBNI Ini boleh dibilang mengalami retracement ya Kecuali BCA yang sentuh new hike lagi Terus kemudian Banking retracement Atau mengalami koreksi Atau ketemu resistant seperti itu Namun saham-saham Pak Prayugo Brand hari ini tampil bagus ya Terutama brand TPIA kemudian cuannya Walaupun masih ada penggerak indeks Pemberat indeks maksud saya Yaitu ada Bian MN nggak terlalu signifikan Kemudian yang berat ada ICBB Unilever Bridge HMSP dan GoTo Serta SMMA ya teman-teman Tapi overall mixing dari saham-saham yang naik Ini masih Dan turun ini masih dominan saham-saham yang naik Sehingga bisa mengantarkan ISG closing di 0,44% Nah teman-teman kalau kemarin saya sampaikan ya bahwa mungkin teman-teman bisa menghafalkan sedikit best practice di market ya Biasanya kalau market itu saham-saham Banking penggerak utama itu mengalami take profit atau retracement Itu sebenarnya saatnya saham-saham yang lain untuk unjuk diri ya Unjuk gigi, unjuk diri seperti itu Jadi kalau teman-teman yang sudah cukup hafal Ketika kemarin Big 4 Banking ngebut Kuat sekali dan sahamnya Pak Prayuko turun Itu justru saya ambil sahamnya Pak Prayuko ya di TPIA Bahkan di dua akun saya Saya isi TPIA Namun ya sudah saya Kurangi sebagian ya teman-teman Kurangi sebagian Nanti akan saya bahas secara detail Ini adalah street knowledge yang biasanya saya hafalkan tentang saham-saham penggerak indeks ya Teman-teman tentu yang ngikutin video saya dari lama udah tahu seperti ini Jadi istilahnya kita santai Gak dapat saham banking juga gak apa-apa Karena mungkin telat seperti itu Tapi kita tahu street knowledge atau habit dari market seperti apa Oh kita ambil saham yang turun Tetapi masih atau memiliki kebiasaan bergerak di saat mover yang lain sedang koreksi Dan ini terjadi juga di saham Pak Prayuko brand dan TPIA ya teman-teman Saya gak ngambil brand Saya hanya ngambil TPIA Mungkin sudah sebegit lah saya bahas di sebelum-sebelumnya Ada juga teman-teman yang Ada juga teman yang komen Pak semoga saham Pak Prayuko naik Ya itu sekitar 3 video 3 hari yang lalu Ya semoga masih pegang barangnya ya teman-teman Karena pada waktu itu memang kondisi gak menarik Karena saham-saham Pak Prayuko ini pada turun ya Terus saya masih nunggu Ya nunggu begitu ada pergerakan dari TPIA Saya udah mulai masuk Namun sehari gak bergerak baru kemudian besoknya atau hari ini Bergerak ya Seperti itu teman-teman Baik kita lihat dulu untuk kondisi regional teman-teman Sekilas ini ya boleh dibilang menghijau ya Seperti itu terutama Asia-nya hijau-nya Terus kemudian kita akan lihat dulu kondisi regional di luar ya Menggunakan chart ini Kita lihat Semoga loadingnya cepat ya Ini karena masih loading juga Ini bursa Amerika lama gak kita lihat nih Bursa Amerika masih otw naik ya Otw naik Kemudian ini sudah hanya harus saya update lagi Masih otw naik Kemudian Nah dojun ya Nasdaq juga masih Retracement sedikit Baru kemudian naik Seperti itu Kemudian kita lihat dulu untuk DXY ya Lama kita gak lihat DXY Dolar index ya Dolar index Ini Otw naik juga teman-teman Ini harus agak berhati-hati ketika dolar index ini Naik Itu berarti Mata uang US naik kan Seperti itu Ini adalah perbandingan Atau rasio 6 Rasio kekuatan mata uang Dolar Dolar terhadap 6 mata uang yang lain Yaitu Euro Japanese Yen Canadian Dollar British Pound Swedish Corona Swiss French dan Swiss French ya Nah kalau ini naik Biasanya teman-teman Itu imbal hasil Dari obligasi juga naik ya Ini Nah ini obligasi Imbal hasilnya juga naik Dan biasanya Market sahamnya bisa turun ya Bisa turun Karena apa Karena terjadi outflow dari Saham ke Dolar Ataupun ke Bond ya Seperti itu US 10 years bond Seperti itu Namun kalau kita lihat Ini Inflasi Amerika kemarin kan cukup terkendali Overall Cukup terkendali Seperti itu ya Ya walaupun mungkin The fat rate Tidak akan langsung turun Tapi setidaknya Masih cukup terkendali Sehingga Ini Apa istilahnya Suku bunga Tetap Tetap atau cenderung turun Dan itu biasanya Akan lebih Bagusnya adalah Ke market saham Karena Imbal hasil dari Dari USD Cenderung Tidak naik terlalu tinggi Dibanding Ketika misalkan Inflasinya masih tinggi ya Teman-teman Jadi ini sebenarnya cukup Melegakan Namun kita juga harus Ngelihat Kenapa? Karena kemarin NFV-nya kan bagus Sehingga Dimungkinkan Penurunan suku bunga Tidak akan Langsung terjadi Dalam waktu dekat Mungkin masih di sekitar Bulan ke-6 2024 ya Teman-teman Baik kita lihat dulu Untuk Commodity Index ya Commodity Index ya Memang dalam Trend Istilahnya Dia akan Turun ini Terus kemudian mengalami Retracement Koreksi naik Ini juga Koreksinya sebenarnya Juga udah Maksud saya Retracement juga udah Mulai Cukup kuat Kalau kita lihat Kenaikannya ini Kan sudah Saya gak Jarang naik Narik disini Kita akan tarik ya Oke sebentar Kita akan Nah dalam Trend turun ini Dia sudah sampai Di sekitar 50 Retracement Ini itu Titik kuncinya Dari kenaikannya Si Commodity Index Dan kita melihat Memang ada Tertahan ya Disini Commodity Index Nah ini adalah Commodity Index Artinya Sekumpulan Harga-harga Commoditas Perkiraannya Seperti inilah Trendnya Nah kalau mau Detail kita Bisa cek Secara langsung Crude oil Ternyata juga Masih Merangka ya Naik Brand juga Sama Natural gasnya Masih cenderung Turun ya Emas masih Di kisaran 2000 ya CPO masih Terkoreksi Retracement Kemudian Timahnya Teman-teman ini Timah yang kemarin Mengalami kenaikan Ternyata masih Stabil Harganya Di cukup tinggi Sedangkan untuk Nickelnya Ini Nickelnya Jadi Kemarin memang Sempat ribuan dari Dasar Walaupun Kemudian mulai Terkoreksi lagi Nah untuk Commoditas mungkin Sekilas saja ya Teman-teman Karena kita Tidak terlalu Bergantung pada Saham-saham yang Terkait Commoditas Karena memang Overall Sedang Terlalu Turun Kira-kira Begitu ya Baik kita akan Langsung masuk Ke Bahasan terkait Saham ya Teman-teman Ya untuk Hari ini Teman-teman Overall Kalau kita Lihat Lihat ini Marketnya memang Dominasinya adalah Naik ya Ini adalah Indexnya Banyak yang naik Namun setelah Saya lihat Satu-satu Itu ternyata Kenaikannya ya Saham itu-itu saja Teman-teman Kenaikannya saham Itu-itu saja Baik kita akan Cek satu-satu dulu ya Teman-teman Yang pertama Untuk saham perbankan Hari ini Masih ada yang Break new hike lagi Yaitu BBCA ya BBCA Tembus new hike lagi Nah ya kan Harganya dalam Weekly Monthly-nya oke Night rose Jadi ini saham-saham Simpen dan Tidur ya Beli dan tidur Monthly oke Weekly-nya oke Daily-nya oke Dan kalau kita lihat Teman-teman BCA itu kemarin kan Mengalami retracement 38 Baru kemudian Create new hike lagi Nah BCA sepertinya Saya belum Bikin targetnya ya Baik gak apa-apa Saya akan coba Bikinkan target Untuk kenaikan Dari si BBCA ya teman-teman Oke kita Lihat dulu Dalam koreksinya Kemarin ya Ini kita gunain Koreksinya kemarin Disini baru Kemudian turun Sorry kita Tarik Saya ambil dulu ya Kita ambil disini Nah disini Teman-teman Ini bisa terlihat Target kenaikannya BCA setelah Sampai di 9778 ya Resistant Atau target pertama Ada di 10.070 ya Hampir Berikutnya di 10.538 Kalau Tanya target berikutnya Ini masih banyak ya Ini masih banyak Tapi Ya sementara Target terdekat aja dulu Di 10.607 Nah untuk BCA Teman-teman Hari ini juga Untuk asingnya Dia masih Besar sekali Masuknya ya Jadi harganya naik Didorong juga Asing yang masuk ya Jadi confirm Dan kenaikan pun Juga didorong oleh Volume Jadi semuanya Serba confirm Biasanya kalau Di saham lain Asing naik Asing beli Belum tentu sahamnya naik Tapi kalau di Saham-saham Big 4 Banking ini Confirm ya Artinya Harganya naik Volume naik Dan asingnya juga naik Biasanya Seperti itu Beneran naik Teman-teman ya Kita bisa lihat BCA Seperti ini Ini kalau kita lihat Memang Masih dominan Yang jualan teman-teman 55% Sell at bid Ya memang Naik Apa Dominan Enggak Dominan Enggak seperti itu Tapi Masih dikuasai 55% adalah Sell at bid Atau jualan Nah asingnya tadi adalah Netbuy ya Siapa aja Netbuy yang masuk Di BBCA Ada BKAK YPJUDR ya Jadi Memang asingnya Banyak masuk Di saham ini ya Di BCA Baik kemudian Kita cek lagi BBRI Hari ini Volumenya masih Belum begitu besar Tapi Enggak sebesar kemarin Masa saya Kemudian Untuk Asingnya Masih solid banget Masuknya Namun Ini barang Sepertinya Sudah mengalami Retracement ya Setelah kemarin Sentuh new hike lagi Retracement Target pertama kan Memang sudah dilewati 6200an Kemudian 6700an Namun Dalam Menuju targetnya Tentu akan Mengalami yang namanya Retracement ya Kita lihat dulu Intraday nya Dari BBRI Seperti apa Nah ini Di sesi 2 Banyak yang jualan Asingnya masih masuk ya Tapi banyak yang jualan Yang jualan ini Tidak dicatat disini Asing atau ini Karena ini hanya yang Sell at bid Dan pay at over Di sesi 2 Di dominasi sell at bid Atau jual di bid Ini 66% Itu adalah Jualan ya Asing yang masih masuk tadi Ada AKZP BKAG Untuk saham BBRI Teman-teman Baik kita cek BBNI Juga sama Kemarin sentuh new hike Hari ini retracement Ini seperti yang saya sampaikan Bahwa Ketika saham perbankan ini lari Jangan dikejar Teman-teman Maksudnya adalah Ketika terjadi retracement Ya Saya rasa ini masih naik ya Karena Kecenderungan dari Suku bunga Masih Kecenderungan dari Inflasi melande Suku bunga Kecenderungannya adalah Tetap atau turun Kalau turun langsung enggak Tapi mungkin tetap ya Ya seperti itu Terus kemudian Kemarin juga Saham-saham perbankan ini Secara umum Cetak labanya adalah All time hike Labanya ya Jadi dimungkinkan Dividennya juga Bakalan menarik Seperti itu Makanya ini juga asing Pada masuk juga Dan buat teman-teman yang Mau beli saham-saham Seperti BNI ini Mungkin belinya adalah Ketika terjadi retracement Nah kalau Kita lihat kan Memang ada target-targetnya Bisa juga kita mencari Retracementnya ya Karena ini Saya yakin Ini pasti Koreksinya juga Kecil aja ya Kecuali terjadi Sesuatu yang outstanding Begitu Mungkin koreksinya akan Dalem Nah kita lihat Koreksinya di berapa Ini teman-teman Bisa menggunakan Fibonacci Retracement ya Fibonacci Koreksi Oke kita Ukur begini Boleh Nah gira-gira Supportnya BNI ada di 6.018 5.880 Kalau misalkan Break dari 5.880 Targetnya ke 5.672 Nah manfaatkanlah Area-area Retracement tersebut Untuk Masuk ya teman-teman Di BNI Asingnya juga Masih masuk Tapi hari ini Tidak begitu Dominan dibanding yang Kemarin Volumenya juga Tidak Sebesar Yang kemarin Untuk BBNI Teman-teman Nah ini Kita lihat Di sesi 2 Sekitar 2 jam Sebelum tutup Terjadi Selling ya Jualan Walaupun asingnya Masih masuk Yaitu BKYU AKTP Kita bisa melihat 63 adalah Sell at bit Atau Buang kiri Jualan Baik kemudian Adalah BMRI Teman-teman Kita cek BMRI Sama juga Dengan modelnya BNI tadi Ini mengalami Retracement Koreksi Setelah tercapai Target pertama 7432 BMRI Kita Tengok dulu Untuk volume Masih cukup besar Asingnya juga Masih Solid Masuknya Asingnya Masih Solid Masuknya Di saham BMRI BMRI Kita Cek dulu Nah sama nih Di sekitar sesi 2 Juga Pada jualannya Nih Kelihatan nih Yang merah ini Artinya dia Sell at bit Atau jualan Terlihat disini 72% Sell at bit Asingnya Yang jualan Siapa YU TP KZ RXPK Tapi yang masuk AKZP Jadi Kalau kita lihat disini AK ini Yang masih borong AK sama ZP Jadi sudah mulai Terjadi Jualan Seperti itu Ini di Saham BMRI Teman-teman Oke kemudian Kita cek BBTN Memang Tidak Setinggi Kenaikannya Dari saham Big 4 Banking Karena tidak All time high Nah seperti ini Oke Saya Sampaikan Karena ini Asingnya juga Masih masuk ya Ini asingnya juga Masih masuk Di BBTN Tidak Cetak Baru Harga baru Tapi memang Dia asingnya Masih banyak Masuk Nah ini Ketemu resistan 1410an Volume hari ini Masih belum Begitu besar Terus Kemudian kita Lihat dulu Intraday Dari saham BBTN Teman-teman Sama juga Di jelang sesi 2 Ada Take profit Sell at bit Jual di bit 56% Dominant Sell at bit Oke teman-teman Kalau saya lihat Untuk kesimpulannya Untuk perbankan ya Saham-saham perbankan ini Asingnya masih masuk terus Beberapa Masih cetak new hike ya Kalau kemarin BNI cetak new hike Terus Hari ini BCA Tapi Menurut saya Kalau teman-teman Memang tertarik Di Saham ini Sebaiknya Nunggu Retracement ya Koreksi Koreksinya cari Di support Kedua ya Kira-kira itu Kalau tidak jebol dari situ Biasanya masih akan lanjut Dan apalagi Saham-saham terkait Perbankan ini Laporan labanya Terutama Big 4 banking Kemarin Ada bagus-bagus semua Cetak new Laba baru Laba yang lebih tinggi ya Dipastikan Dividennya juga Tinggi Nah kalau mau masuk ya Tunggu Terjadi Retracement Karena kalau kemarin Buru-buru langsung masuk Tidak ada Breakout yang berkelanjutan Sekarang Adanya Naik Dan kemudian Retracement itu Menurut saya Margin of safety-nya Adalah lebih bagus Daripada kita FOMO Baik kemudian Saham TPIA ya Cerita saya terkait Saham TPIA ini Memang menurut Street knowledge Yang Habit yang saya Kebiasaan market Yang saya lihat Adalah ketika Big 4 banking ini Naik Biasanya saham-saham Mover yang lain Tidak bergerak ya Itu cukup valid Walaupun ini adalah Street knowledge Atau apalan saya ya Dimana hari ini Big 4 banking Pada Ketemu atapnya Ketemu resistannya Dan boleh dibilang Retracement Dan kemarin Ketika Big 4 banking ini Naik kenceng-kencengnya Maka TPIA BRPT itu pada Turun dalam Itu kemarin saya Pungut Dan hari ini Saya panen di TPIA 2 account Lumayan banget Lumayan banget Dapat dari TPIA Brand saya Nggak ini Karena saya lebih Sepertinya saya Spesialis di TPIA teman-teman Karena Win rate-nya Di TPIA ini Saya tinggi sekali Jarang trading Di sini Tapi Memang Kayak kemarin Saya masuk Di TPIA ini Dijeblos segini Saya nggak rugi Teman-teman Saya 5 lapis Bisa keluar Kalau yang kemarin Saya sebenarnya Hanya baru 2 lapis Saja Karena turunnya Belum dalam Jadi 2 lapis Saja Tapi sudah mulai Saya kurangin Karena sifatnya Memang saya trading Untuk saham-saham ini Teman-teman TPIA hari ini Ada perlawanan Bisa kembali lagi Di atas 50 retracement Kalau kita gunain Trend lama Tapi kalau kita Pecah lagi Boleh dari trend ini Juga bisa Bahwa Kenaikannya TPIA Itu Ada target Sekitar di 5.000 Teman-teman Memang kemarin Sebenarnya target saya Jualnya di 5.000 Tapi saya lihat Hari ini Jumat Ya sudah lah Saya kurangi dulu Setelah saya kurangi Ternyata malah Naik lagi Tapi saya punya Akon yang lain Masih pegang Dengan harga yang Mirip lah Satu di akon Satunya Sudah saya TP Satunya masih Saya pegang Average sekitar Di 4.200an Teman-teman 4.200an Untuk TPIA Kita lihat Yang jualan Jualan JUAK Masih cukup Bimbang 47% Yang Ajar kanan 53% Sell headbit Ini masih cukup Ini tidak ada Signifikan Guyuran signifikan Baik kemudian Kita cek dulu Teman-teman Untuk Saham Barito Renewable Energy Ini juga Ada kenaikan Tapi Ya kenaikannya Masih rentang Yang sama dengan kemarin Artinya memang Dia ada resistan Di sekitar 5.700 Sampai 5.900 Rentang geraknya Di situ-situ saja Saya untuk brand Kurang begitu tertarik Karena turunnya Tidak dalam Oke ya Rentang geraknya Di situ-situ saja Simpelnya begitu Tetapi Untuk brand hari ini Asingnya masuk Teman-teman Ini brand ini Sebenarnya Asingnya masih Cukup solid Masuk di saham ini Kenaikannya masih Biasa saja Kita akan Cek Intradaynya Dari saham brand Nah ini Bagus Kalau ini Teman-teman Ini komposisinya Bagus Asingnya masuk ya Tadi ada AK YU yang masuk ya Komposisinya bagus Saya bilang Karena 59% Itu Buy Add over Ini brand Saya Lingkarin Teman-teman Saya lingkarin Alasan saya Karena asingnya Masih masuk Dan juga Komposisinya 59% Buy Add over Untuk Ajar kanan Di brand Baik Saya berprinsip Teman-teman Satu saham Yang turun Tidak akan turun Terus ya Pasti Biasanya akan terjadi Teknik rebound Ini pun terjadi Di cuan Saya saat ini Tidak punya Kemarin-kemarin Memang ikut trading Nah ini Untuk cuan Yang harus diperhatikan Teman-teman Ini pola masih sama Jadi kalau misalkan Turun ya Kemudian dia naik Tapi yang harus kita Waspadi Kalau dia turun lagi Ngebentuk New low Seperti itu Bisa enggak Profit dari saham tersebut Bisa Yang penting Teman-teman tahu diri ya Ketika Tip readingnya Mengatakan Dia sudah mulai Agak-agak Buang kiri Sebaiknya teman-teman Keluar Ya ini Saya enggak punya Hari ini Tapi kemarin-kemarin Sempat Di trading Saham ini Untuk hari ini Cuan ini Hasilnya masuk Cukup besar nih Bila dibanding Dari data 18 Januari Sampai sekarang Ya memang Hasilnya net sale-nya Cukup besar sebelumnya Tapi untuk hari ini Net buy-nya memang juga Sudah mulai cukup besar Volume Sedikit ada di atas Rata-rata Untuk Saham cuan Sekarang Sekarang Kita lihat dulu Intra D-nya Dari Saham cuan Sekarang Ini cukup stabil juga Tapi tidak ada Imbang antara Buyer dan sellernya Ya 51% Versus 49% Tidak begitu signifikan Hasil yang masuk Adalah BK ya Teman-teman BK ini 12 sekian Ini besar nih Nah teman-teman Bicara saham cuan Ini Biasanya Saya akan Kaitkan dengan Saham Petrosi Petrosi Ya Memang Ikut tertekan juga Dengan turunnya Saham cuan Bahkan Chart-nya pun Juga hampir sama Ya Kita lihat aja Besok cuan tuh Naiknya Seberapa Kalau dia naik kenceng Biasanya Petrosi ini Juga naik Simpelnya begitu sih Kalau analisa saya Terkait Petrosi Nah kemudian Hasilnya juga hari ini Mulai masuk ya Saya gak ada Saya hanya Memantau karena Ya Beberapa kali sebelumnya Memang trading di Petrosi Oke kita Lihat dulu Teman-teman Untuk Intraday-nya Dari Saham Petrosi Kita lihat Ini sih Juga masih sama Imbang 52% 48% Buy at over Sell at bid Cukup Ya Imbang-imbang aja Antara buyer dengan seller Nah bagaimana Dengan BRPT Saya rasa BRPT ini Sebenarnya sudah Mulai-mulai bergerak Tapi memang Kerasa berat ya Kerasa berat Karena Ini barang Saya rasa Masih banyak yang punya Dan karena memang Drastis sekali Teman-teman ya Dari 2000an Ke Ke 1000 Ini barang turunnya Saya rasa Masih Sangat banyak Resistant volumenya Ya Resistant volumenya itu Baik di area sini Sendiri ya Kemudian nanti Di area sini ya Masih banyak ini Resistant volume Jadi selama Dia gak bisa Beresin area ini Maka Kemungkinan Bertahan di atas Agak susah Ya ini Simpelnya Ini masih Harus Bisa membereskan Di area yang saya lingkar ini Kalau Di sini sudah mulai Gak ada yang Ada Mulai Mulai berkurang yang Take profit Kemungkinan Yang nyangkut-nyangkut Sudah pada keluar Dan akan menjadi ringan Untuk naik ya Ini di BRPT Jadi mungkin Kalau saya masih Belum tertarik Karena memang Stuck di situ saja ya Untuk BRPT Kita tengok Volumenya juga Masih biasa Namun Ini asingnya Sudah mulai masuk Teman-teman Sudah mulai cukup Dominan masuk Di BRPT BRPT Nah ini juga Sudah mulai cukup Besar Cukup dominan 54% Buy Add over 46% Select bid Yang masuk asing AKDR ya Nah terus Teman-teman Hari ini Saham telekomunikasi Telkom Ini Dia breakout ya Dia breakout dari Konsolidasinya yang Lama dan Membosankan Yaitu Di Atas 4050 Sebenarnya saya sudah Cure-cure nih Dari video sebelumnya Dan kenaikan telkom Hari ini Signifikan ya Apakah karena Telkom dipakai untuk Menjaga indeks ya Karena Banking kan sudah Mulai Terkoreksi Bian AMMN Terkoreksi Sehingga Yang bergerak kan Biasanya TPIA BRPT Ditambah telkom ya Biasanya AMMN Ya Hari ini telkom Cantik Nah kita lihat Memang kalau telkom ini Gak Gak usah diragukan Asingnya memang masuk terus Dan hari ini Paling tebel ya Memang ada kemungkinan Ini Akan lanjut naik Kalau kita lihat Seperti ini Dan di weeklynya Ini telkom ini penting Teman-teman ya Kenapa? Karena Ada satu trend lain Di telkom ini Yang mana Sepertinya cukup sakral ya Di 47 Gak bisa Di 44 Gak bisa Jadinya Seperti long term Trade ya Swingnya Memang dia ngebentuk Satu trend channel Dengan swing yang Amat lebar juga ini Teman-teman bisa perhatikan Nanti di 4200 ini Telkom ini bisa Keluar atau enggak Ataukah Nurut seperti itu Sehingga akan Turun lagi Begini Nah kita Hanya bisa Ikuti aja Pergerakannya ya Teman-teman Saya kebetulan lagi Saya kebetulan Tidak ada Karena memang saya Tidak sabar dengan Pergerakan saham telkom Nah kita bisa melihat Dua hari ini Kebentuk satu volume Yang besar ketika Ada percobaan breakout Dan hari ini breakout Dengan volume yang besar Untuk Saham telkom Teman-teman ya Telkom Oke kita lihat Nah ini bagus nih ya Bagus ini teman-teman Silahkan dicatat Silahkan dilingkari Telkom Dimana Buy add overnya Ya Hajar kanannya Kuat ya Di 77% Versus 23% Yang Jualan Yang beli siapa Asingnya KZAK YU Ya Baik teman-teman Kemudian Satu saham Yang Baru Masuk di LK45 PT MP Mitrapek Saya Kemarin Punya barang ini Dan sekarang Punya lagi Ya sempat Inilah Apa ya Begitu masuk di LK45 Itu memang Saya langsung bantau Cuman memang ini Secara market capnya Dia memang masih kecil ya Teman-teman Di sekian Market capnya masih kecil Jadi sepertinya Para fund manager besar Ini masih menunggu Ini saham Untuk market capnya besar Jadi Sembari begitu Saya Mencoba untuk positioning Memang kemarin Agak harus sabar-sabar ya Karena kayak Gak bergerak begitu Tapi memang Setelah Ini kan sebelum Penetapan LK45 Setelah memang turun Pernah saya bahas sebelumnya Menjelang Penetapan LK45 Biasanya naik Tapi setelahnya turun Nah Setelah mulai stabil Mulai naik lagi Jadi saya positioning lagi Teman-teman ya Untuk PT MP Nah kita lihat dulu Intradenya Dari saham PT MP Teman-teman PT MP Oke ya Ini 65% By Adover Baik teman-teman Kalau kemarin Saham terkait Konstruksi Ada yang istilahnya Gas Ya kenceng Di kemarin Kita lihat nih PT PP Saya kebetulan Tertarik sekali Karena Ada pergerakan Di luar Kebiasaannya Ada pergerakan Di luar kebiasaan Dimana Gas langsung Sampai di 50 Retracement Sayangnya Closingnya ini Masih belum Bersaya diri Menurut saya sih Wajar Yang harus kita lihat Beberapa hari ke depannya Ini area hijau ini Ini dimungkinkan Kan sebelumnya ini Menjadi Demand area ya Ketika turun Ini mungkin orang berharap Atau menganggap Ini sebagai demand Karena banyak Kejadian disini Di area hijau ini Banyak menjadi Kejadian Dimana ini Dianggapnya ini sebagai demand Atau sudah murah Begitu Ternyata turun Ternyata turun Dan turun Nah padahal ini sudah Kalau kita lihat Ini sudah Murah gitu loh Karena sebelum-sebelumnya Enggak ada yang lebih rendah Dari itu Ya ada nih Enggak ini memang Sudah disupport sekali Kalau kita lihat teman-teman ya Nah dengan Kemarin ya Sepertinya dengan Pengumuman Quick Con yang Sudah cukup Terlihat Capres mana yang menang Yaitu yang berkelanjutan Ini sepertinya Orang berharap Mungkin Pembangunan di IKN kan Berkontribusi pada Pada ini ya Pada Emittan-emittan yang Terkait PTPP Adikanya seperti itu Dia langsung naik Nah kita lihat dulu Untuk Volumenya PTPP teman-teman Memang volumenya Kemarin hasilnya Tiga hari itu masuk ya Tapi hari ini Hasilnya jualan Volumenya juga Masih cukup besar Kita perhatikan aja Dalam Beberapa hari ke depan ya Untuk Saham ini PTPP Kita lihat dulu Intradaynya ya PTPP Nah ini Mode jualan teman-teman 56% Saya lebih Yang ngebeli Kalau tadi kan Asingnya jualan Tapi asingnya ngebeli itu Ada AKBKJP ya Nah kemudian Adikar ya Juga saya cek ya Teman-teman Adikar juga sama Bentuknya sama Dan saya rasa juga Istilahnya Polanya hampir sama Memang ya Orang menganggap Oh sudah murah Begitu ya Jadi sebelum-sebelumnya Kan sudah Ada diharapkan Disini mungkin orang berharap Oh disini Sudah murah kok Gitu Ternyata Masih turun Tapi turun juga Mulai-mulai ada Kelawanan Baru kemarin naik Yang harus diperhatikan adalah Dia harus bisa keluar Dari area hijau ini Karena ini adalah Merupakan Suple Suple pertama ya Dulu menjadi demand Tapi sekarang menjadi suple Karena Orang-orang yang masih Yang kok disini Sangat mungkin Dia akan keluar dulu Dan menjadi suple Kita lihat dulu PT.PP Adikarya dalam Beberapa hari ke depan Teman-teman Untuk Adikarya itu Asing juga masih jualan Hari ini Nah ini harus hati-hati Asingnya Ketika naik Harganya Justru asing jualan Siapa tahu memang Asing masih banyak Masuk disini Sehingga ketika Naik ini Dimanfaatkan Untuk momen jualan Dimanfaatkan Untuk momen Jualan Seperti itu Kita harus waspada Karena memang ini Long downtrend Di karya Oke Ya kan Masih mode jualan Banget ya 62% Selat bit Baik teman-teman Saya rasa itu yang bisa Saya sampaikan ya Bahwa Kalau kita lihat Mover dari IISG ya Mover utama Atau saham penggerak utama Dari IISG ini Masih Berpotensi naik Masih berpotensi naik Yaitu saham-saham Perbankan Kenapa Karena memang Mau rilis Dividend Ya Terus kemudian Trend 2024 ini Ya Akhir 2023 kemarin Sudah trendnya itu Inflasi mulai melande Ya Sehingga Suku bunga juga Diharapkan tetap Minimal tetap Tapi kalau turun Masih butuh waktu Ya Nah Kalau misalkan Perbankan ini Masih ngegas Ya Saya rasa Trend dari Pergerakan IISG ini Masih akan Bisa lanjut ya Walaupun mungkin Tidak langsung Tapi sepanjang Mover-mover utama Big 4 banking ini Masih terjaga Tidak terkoreksi Dalam Saya rasa peluang Untuk bisa Naik ini Kenceng Kenapa? Karena juga Saham-saham ini Naik dengan volume Ya Dan juga didorong Dengan asing Bayi terus Ya Seperti itu Selain itu juga Nanti apabila Saham-saham dari Pak Prayugo ini Juga ikut bergerak Bareng HMMN juga bareng Maka IISG-nya bisa Mendapatkan Power naik Yang tinggi sekali Ya Sehingga IISG-nya Bisa Cetak new High lagi Seperti itu teman-teman Oke baik teman-teman Demikian dari saya Suri AMS Data Investment Terima kasih teman-teman Semuanya Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman